Uha hayu ya qayyum ahi nabil qayyum Bisultanil awliya Abdul Qadir al-Jailani Ya hayu ya qayyum ahi nabil qayyum Bisultanil awliya Abdul Qadir al-Jailani Ya Rabi'ar-Rajah Ija'alan al-Badah Maha Syedina Muhammadin Rasulullah Uha hayu ya qayyum ahi nabil qayyum Bisultanil awliya Abdul Qadir al-Jailani Antal Wahab Antal Wahab Fahablana Awliya Aka Waja'alana Mahbubah Mahbubah Nabika Ya Hayu ya qayyum ahi nabil qayyum ahi nabil qayyum Ya Musabib Al-Jailani Ya Hayu ya qayyum ahi nabil qayyum ahi nabil qayyum Bisultanil awliya Abdul Qadir al-Jailani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Hayu ya qayyum ahi nabil qayyum ahi nabil qayyum Bisultanil awliya Abdul Qadir al-Jailani Ya Hayu ya qayyum ahi nabil 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 q Isukamir Awliya, Isukamir Anjilani Hula ilaha illallah Hula man atawajjahu yahu Hula ilaha illallah Ya Allah antar Rabbul Hab Hula ilaha illallah Antal Hakku ya Hakku Hula ilaha illallah Hula man huwahu yahu Hula ilaha illallah Hula man atawajjahu yahu Hula ilaha illallah Ya hayu antal maqasur Hula ilaha illallah Ayyidna ya hayu al-qayyum Hula ilaha illallah Hula man huwahu yahu Hula ilaha illallah Hula man atawajjahu yahu Hula ilaha illallah Hula man atawajjahu yahu Hula ilaha illallah Hula man atawajjahu yahu 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 Hula ilaha illallah Ya ahad antal ahad Hula ilaha illallah Hayyidna min amrina rasyadah Hula ilaha illallah Hula man atawajjahu yahu Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil malikil kudusi salam Bismillahil ajijil hakim Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajamin pa'inna insyaallah Aba asyuri kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul qatir Wa putuhul gaib Wa gunyah Wa nafa'an nabihi wa ulumihi piddarain Amin ya rabbal alamin Mudah-mudahan Melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah membukakan pian sabarataan Rezeki yang banyak dalam hidup sehari-hari Usaha yang diberkahi Perdagangan yang terus menerus makin berkembang dan banyak Nikmat yang diberikan Allah Serta kesehatan Afiat Dunia dan akhirat Keselamatan di dunia dan akhirat Anak-anak pian yang soleh Bertambah selalu iman dan takwanya Kepada Allah Aja wa jala amin Ya rabbal alamin Nah panah itu artinya lupa dengan yang lain Tapi ingat hanya semata kepada Allah Dengan istri penggurujar Maka istri ulun-tulun sayang ibadah guru ejar Lupakan dulu Sementara ya kalalah Lupakan Berpanah diri kepada Allah Di waktu-waktu khusus Dalam kitab Putul Hulga Bila engkau selalu hidup ini Kata seh Dalam Putul Hulga Menyibukkan dirimu dengan dunia Nah hidup dunia ini kan macam-macam Apa-apa aja guru ejar dunia itu Sibuk kita dengan dunia ini Karena kita hari-hari berjualan Atau mau urusi jualan aja Kenapa jadi jualan itu kita urusi Karena ada duitnya Iya lah Duit itu nikmat gak dilihat Siapa yang pernah berhitung duit nih Nikmat gak Ratusannya 20 buting Gua nikmat banan Apalagi ratusan itu sampai 100 buting lah 100 buah no Bagaimana Maasan ikmat banan Baagia Banaryala lah Iya lah Nah itu yang membahagiakan kita saat itu Napsu kita Atau dibawah orang makan Ayam panggang kah Atau kah dibawah orang kita Anu jarsing jah ke masakan padang Masakan padang simpang raya kah Tanjung indah kah Atau di Elok Besamos itu kah Atau di Pagar Uyung Dimana Pagar Uyung tuh Di Bumi Mas kah Wah nikmat banget tuh Enak Itu dunia tuh Istri yang cantik dunia Istri kalau tidak cantik penggur aja Dunia aja Dunia juga Cantik maupun tidak cantik adalah Duh Rumah Rumah yang indah maupun tidak indah Dunia juga semuanya Game-game penggur main game Makin nyai dunia lalu Main dom Dunia juga Bila engkau terlalu sibuk Dengan keadaan-keadaan itu Kau melupakan Allah ketika itu Nah ini Melupakan Allah Apa yang terjadi? Tanpa sadar engkau menolak Kepada Allah itu Engkau lupakan akhirat itu Gadaballahu alaikah Omurka kepadamu Papa takal akhirat Nanti kamu akan sangat merugi di akhirat Masya Allah Wata'asta Ad-dunya alaikah Wata'asyarat Engkau akan merugi dan menyesal nanti di akhirat Fi isali kismikan Bahkan Allah akan mengerucutkan Atau mengurangi bagian rezekimu di dunia Nah ini bahayanya Kamu akan Kalau kamu melupakan Allah Kalau kamu Bersibuk-sibuk Terlalu sibuk dengan dunia Lupa dengan Allah Tidak mau berjikir kepada Allah Awas Allah akan benci kepadamu Allah akan marah kepadamu Dan kalau sudah Allah marah Allah mulai sedikitkan Rezekimu Allah mulai persempit Rezeki dan nikmat dalam hidup ini Masya Allah Ayo Iya nang lunkisahkan kemarin Kenapa guru lah Sampai nang posisi nang Terbalik lalu Jokong Bila ulun bawa sembahyang Gurunya lima waktu Makin besakin kan Rezekinya Iyak lah Imbah ulun Tidak sholat Guru Ejar Tidak sholat lima waktu Guru Ejar Ini nyaman Berarti jauh benar Loh Tuhan Dijauh Tuhan mana Loh Tuhan Ya ada juga Tuhan benci Sembah yang masih dipersilakan Si Din Kawah masih Allah Berlima waktu Masih kawah lagi Tapi sibuk Mbah habis sholat lima waktu Sibuk lagi Loh dunia Lupa dengan Allah Lupa berjikiran Allah Inilah Jadi sampetakan Makanya kemarin Waktu berjalan Duduk Dimanakah Kiaman Wakudan Walajun Berjikir Ujar Tuhan Dalam Al-Quran Barang siapa yang A'rada jikir Surah dalam Quran Surah Tuhan Salah Siapa yang lupa Kepada mengingatku Pak inna lahu Ma ishatan dangka Kami akan Adakan Kepada orang itu Ma ishatan dangka Kehidupan yang sempit Nah Ini gunanya kita Mari patullah nih Supaya mengenal Allah nih Nah kayak apa Sipat Allah itu Sebagai Tuhan Mengadakan Menjadikan Si hamba itu Kena kita Kenapa Dijauhkan Ya tadi tuh Bila bayi badat Sembayang Bayi badat Makin sempit Kenapa makin sempit Terus kita balik Benang kalau Kalau disini Jangan sampai lupa Kepada orang Jadi banyak Ibadikir Makanya rajin Bila mamuk Orang dimanakan Di pasar Bayi ingat Bayi ingat Ya orang iyalah Bayi ingat Itu betul tuh Bayi ingat Bayi ingat Biar kita bayi ingat Jangan sabarlah Atau apalagi orang Nggak bakal lah Sudah emosi naik tuh Bayi ingat Di orang Bayi yang sabar Bayi itu bagus tuh Nasihat itu Nih Jangan sampai nanti Gara-gara kita Emosional tadi Memarahi orang Kita justru Allah godop Kepada kita Godop itu Marah Allah Kepada kita Dan menyempitkan Rezeki kita Masya Allah Ligodabilahi Aja wa jala Alaika Li'anah Mamlukatu Karena Semua kita Dan kehidupan ini Di bawah Sehingga sana Kekuasaan Allah Aja wa jala Apa aja yang Allah Kandaki di dunia yang terjadi Tidak ada yang Tidak mungkin Bagi Allah Kalau kita mungkin Ada yang tidak mungkin Tapi bagi Allah Jais bagi Allah Jais itu Diluar daripada Pikiran kita Jais Allah itu Diluar dari Renungan kita Jais itu Diluar dari Kapasitas ilmu Dan irfan kita Kalau Allah Sudah ingin Marah kepada orang Tidak suka kepada orang Terserah Allah Tidak ada yang bisa Menahannya Karena ini adalah Hak prerogatif Allah Siapapun tidak bisa Menahannya Maka itulah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Paling berusaha Beliau Supaya Allah itu Tidak marah Nabi Muhammad Itu berusaha Di semua lini Posisi beliau Menjaga Jangan sampai Allah Marah Sampai suatu saat Ketika beliau Dalam perang Kena di tubuh Beliau Di apa ini Di pelipis Beliau Tombak Atau panah Berdarah beliau Dicabut oleh sahabat Kemudian darah Bercucuran Kemudian dijilat Oleh sahabat Nabi pun menjilat Darah beliau Jangan nantilah Malakan Bila ada darah Dijilat Tidak boleh Ini nabi Khusus Darah nabi itu Tidak najis Kalau kita Darah kita ini Najis Kalau darah nabi Tidak najis Lalu nabi Menanai Bahasa banjar Menahan darahnya Supaya jangan Jatuh ke tanah Sahabat bertanya Ya Rasulullah Kenapa darahmu Tidak jatuh ke tanah Aku takut Allah marah Marahnya Allah Menurunkan Laknat Orang kapir itu Nanti dihabisi Allah semua Jadi nabi ini unik Malah dengan Perang dengan Orang kapir itu Karena harapan nabi Mereka Bertaubat Harapan nabi Mereka masuk Islam Sebenarnya nabi Tidak ingin membunuh Perang itu Cuma terpaksa aja Jangan sampai Tertetes darah Kalau sampai Tertetes darah Aku khawatir Allah akan Mengajab Mereka semuanya Langsung pada hari ini Subhan Nah ini dijaga nabi Kita juga menjaga Jangan sampai marah Allah Gimana caranya Jangan sampai Kalau kita Lebih sibuk Kepada dunia Ketimbang mengurusi Kita kepada Allah Aja Wajar Hubungan hati Kita kepada Allah Sambil berjualan Di rumah Warung Sudah di muka rumah Ambil ya tasbih Tasbih Jangan dingguti Tasbih itu Diketek Diketek Nah Jangan Diketek 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 Jangan Maksudnya Berjikir Ambil Jikir Ayuhab Barang aja Jikirnya Ya rajaka Ya fatah Ya rajak Ambil Sungguh Allah Akan menghinakan Orang-orang Yang melupakannya Orang-orang Bermaksiat Kepada Allah Dan Allah Akan memuliakan Man atau Ahu Siapa yang taat Kepadanya Itu aja pilihannya Anak taat Pian dimuliakan Allah Bila dimuliakan Allah Nyaman Sampai Allah Kalau memuliakan Tuh tidak Bekerja pun Pian dikasihnya Rejeki Tidak bekerja Dikasihnya Rejeki Kalau kita Bekerja dulu Baru dapat Rejeki kan Tapi kalau sudah Allah memuliakan Namanya Tidak bekerja pun Menolak pun Hamba itu Atas rejeki Yang diberikan Kepadanya Bahkan Allah Paksa Untuk Memuliakan Yang mendapat Rejeki Nah ini kisahnya Maripatnya kita Harus paham Jadi rejeki itu Mudah kita dapat Bila kita sudah Maripat Mengenali Allah Apa yang kita Kenal ini Mana yang Supaya Allah Tidak marah Kepada kita Caranya apa Sering Mengingat Allah Ajawajallah Pekola Rasulullah S.A.W Dunia Walakhirah Dorbatani Dunia Dan akhirat itu Bagaikan Pasangan Suami Dengan Dua istri Ada satu istri Dua Eh Salah lah Ya Pak Satu suami Dua istri Nah ini Nabi Mengumpamakan lah Ini kadang Mada Ada buah ibu Seolah-olah dunia Dengan akhirat itu Adalah dua orang istri Kita adalah suaminya Jika suami itu Terlalu menyukai Kepada salah satu Dari istrinya Biasanya istri Anum lah Diketujui Wana oleh Nang Ananeh Maka Istakat Alaika Maka yang satunya Istri Nang Tuhan Atau terbalik Pasti akan Cemburu Marah dia Seperti itulah Kita Nah ini rumusnya Apa itu Maksudnya Kayak apa Ya Nibihi Abnaul Akhirah Kalian itu Kata saya Apakah kalian itu Menjadi golongan Ahli surga Atau golongan Ahli Ahli neraka Yakni Bihi Abnaul Akhirah Seharusnya kalian menjadi Anak-anak Akhirat Penjur Min Abnai Ayyuhuma Anta Engkau itu Siapa yang engkau Sukai Bila engkau Sukai Akhirat Dunia Benci Kepadamu Bila engkau Mencintai dunia Siapa yang Sangit Marah Akhirat Jadi marah Kepadamu Masya Allah Contoh Orang yang cinta Dunia Akhirat Marah Kepadanya Akhirat Marah Pasti di akhirat Sudah masuk api neraka Itu dalam Dalam hadis Nabi Api neraka Bergelok Sudah meniupkan Ya Panas Hari itu Panas Menggantang Itu Tiupan Api neraka Bahasa lainnya Kiawan Api neraka Mana Orang-orang Mencintai Dunia Mana orang-orang Sibuk dunia Jadi Orang yang Sibuk Dengan dunia Akhirat Neraka Itu Besukur Banarnya Ada Tumpangan Nah Tumpangan Ada Mengguna Api Yang diolah Tuhan Karena kita Berkisah Api neraka Itu Kayak Apalah Nah Ada Tugangan Jadinya Baharap Banar Supaya Ada Tumpangan Ketempat Diri Bahirinya Wah Nipas Banar Anunjar Sebaliknya Bila kita Cinta Kepada Allah Kepada Akhirat Kita Berusaha Menyimpukan Diri Kita Ingat Kepada Allah Hati Kita Katar Hati Kita Di dalam Hati Kita Ingat Kepada Allah Perbanyak Mantang-mantang Bini Anum Di rumah Lalu Bini Anum Wajan Digulak Rupa Dengan Allah Sudahlah Maka Akhirnya Yang terjadi Kalau dunia Benci Kepada Kita Tidak Ada Masalah Dunia Benci Akhirnya Amas Tumpuh Padah Ulun Disini Neng Datang Dunia Kenapa Karena Dunia Itu Kalau Sudah Marah Dia Dirayunya Manusia Supaya Orang Takluk Kepada Dunia Tapi Kita Karena Cinta Akhirat Hati Kita Tertutup Dengan Dunia Asik Nah Sehingga Santai Kita Ada Duit Sejuta Di Dompet Tenang Aja Kita Ada Duit 500 ribu Tenang Kita 100 ribu Tenang Wah Wah Ini Guru Pencarian Sakit Banar Untuk Rokok Ganti Semalam Guru Gudang Garam Samso Ini Guru Rokok Apa Nah Rokok Murah Nah Untuk 7 ribu Sebongkos Wah Tapi Nikmat Mana Guru Sama Aja Sekalinya Rokok Lain Merik Neng Penting Komis Ubah Arti Urang Ini Sudah Sudah Hatinya Kepada Ahi Jiwanya Kepada Allah Aja Wajallah Dunia Tidak Bisa Membekas Dirinya Yalah Sama Aja Bagi Masya Allah Handphone Nang Larang Maupun Handphone Nang Murah Sama Aja Bagi Nah Itu Berarti Hatinya Sudah Tidak Ada Yang Ditakutkannya Dalam Hidup Di Dunia Ini Karena Baginya Allah Sudah Menjamin Nah Alhamdulillah Mudah Bermanfaat Mudah Mudah Dapat Hikmah Kita Di Dalamnya Wallahul Muafiq Ilah Wa Mitarik Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alaika Ia Jamal Allah As Salah Ya Rasul Allah Ya Jamal Allah Ulangi As Salah Alaika Ya Jamal Allah As Salah Alaika Ya Muhammad Ya Rasul Allah Ya Jamal Allah Salawat Padamu Wahai Keindahan Allah Salawat Padamu Wahai Muhammad Wahai Rasul Allah Wahai Keindahan Allah Jahan Ja'an Allah Rasul Bi kitab Al-Qur'ani Rahmah Fatta Al-Qur'ani Rasul Padahul Biha Kulu Kon Biha Ki Muhammad Allah Telah Mengutus Seorang Rasul Dengan kitab Al-Qur'an Sebagai Rahmah Maka Ikutilah Diri Pada Rasul Yang Memberi Petunjuk Akhlak Dengan Hak Kebenaran Muhammad Assolatul Alaikah Assolatul Alaikah Ya Muhammad Ya Rasul Allah Ya Jamal Allah Ya Fatta Hu Hab Langari Sekon Ba Aman Alayna Hayatan Nas'adu Kalutpan Wa Aunan Pakrimla Nama An Nabina Bibarkati Nabi Muhammad Han Han Han